Setelirkan lokasi ya, setelirkan lokasi. Ritual ini dilakukan dengan menyatukan dua pria di dalam sebuah saru. Kedua pria nantinya akan saling bertarung dan aduk kekuatan hingga keduanya sama-sama mati atau sama-sama hidup. Jarang dalam ritual ini pihak yang mati atau hidup sendirian. Ritual si ganjang laleng lipa mulai dilakukan pada masa kerajaan bugi seratusan tahun lalu. Di masa lalu, jika ada dua keluarga yang berseteru, penyelesaian terakhirnya adalah dengan aduk kekuatan ini. Kalau ada keluarga yang harga dirinya diinjak, pertarungan ini akan dilangsungkan agar segala permasalahan segera diselesaikan dan perselisihan tidak terus terjadi. Musyawarah yang tidak menemui mufakat bagi masyarakat bugis. Harga diri adalah hal paling penting dari sebuah keluarga. Kalau sampai hal ini diinjak, kedua belah pilk akan mulai mengadakan musyawarah untuk menyelesikannya. Sayangnya, tidak semua musyawarah yang dilakukan akan menghasilkan kata mufakat. Musyawarah berakhir dengan kebuntuan hingga si ganjang laleng lipa. Si ganjang laleng lipa dilakukan sebagai jalan terakhir setelah mufakat tidak juga datang. Dengan melakukan ini, kedua belah pihak tidak akan ada dendam lagi. Apapun yang terjadi pada ritual ini, kedua belah pihak harus sama-sama lapang dada. Tidak ada lagi perseteruan lagi yang menyebabkan keributan di mana-mana. Jalannya ritual si ganjang laleng lipa. Ritual si jagang laleng lipa tidak dilakukan begitu saja tanpa adanya sebuah ritual dan kesepakatan antara dua belah pihak. Kedua belah pihak harus sama-sama lapang dada. Tidak ada lagi perseteruan lagi yang menyebabkan keributan di mana-mana. Setiap keluarga yang saling berseteru akan memilih satu pria terbaiknya. Pria-pria ini adalah jagoan dari keluarga yang akan mengerahkan semua kekuatannya tanpa berniat untuk menyerah. Kedua petarung ini akan diberi senjata berupa badik yang memiliki ukuran tertentu. Badik ini adalah warisan keluarga yang sebelumnya telah diberi Japa Mantra. Menggunakan badik keluarga ini, petarung dalam si ganjang laleng lipa akan berusaha sekuat tenaga memenangkan pertarungan dengan dukungan dari keluarga dan juga leluhur. Kalau dilihat sekilas si ganjang laleng lipa adalah ritual pertarungan yang cukup mematikan. Namun, kalau dilihat dengan lebih teliti, ritual ini memiliki makna yang dalam terutama masalah musyawarat dan mufakat. Ritual ini mengajarkan kita agar jangan terus menggunakan ego dalam banyak hal kalau tidak ingin ada korban jiwa. Saat ini ritual yang berbahaya namun syarat makna ini sudah jarang dilakukan oleh banyak orang. Namun, untuk melestarikannya agar tidak hilang dimakan zaman, pementasan kerap dilakukan dengan atraksi-atraksi yang menarik. Dalam atraksi si ganjang laleng lipa, gisu berperan besar dalam memberi mantra sebelum pertarungan dilakukan. Inilah sekilas tentang si ganjang laleng lipa yang merupakan ritual pertarungan asli bugis. Meski terlihat menyeramkan mematikan, ritual ini berperan besar dalam masyarakat agar saling menghargai satu dengan lainnya. Sejarah si ganjang laleng lipa, si jagung laleng lipa adalah salah satu ritual penting pada masyarakat bugis yang keberadaannya hampir hilang di telan zaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!